Halo guys, balik lagi di K-Channel Sesuai permintaan kalian, di video kali ini kita akan bandingkan hasil stok kamera dari Redmi Note 10 Pro dengan aplikasi yang paling banyak di request di channel ini yaitu Google Camera Sekaligus saya akan membagikan cara install apk Google Camera di Redmi Note 10 Pro Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saya mulai Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini Oke, sebelum kita membandingkan hasilnya, kita mulai dulu dengan cara install apk nya Pertama-tama kalian download terlebih dahulu file apk nya melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah Untuk kali ini saya menggunakan versi apk dari modder yang bernama bsg ya guys Dengan kode versi A9 GVS versi LIPS Dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi, kalian bisa gunakan versi terbaru itu Selama setting konfigurasinya masih sama dengan yang ada di video ini Dan jika kita lihat, disini ada 5 versi apk Untuk kali ini saya menggunakan versi yang ada di baris kedua ini ya guys Saat kita klik, filenya secara otomatis akan terdownload Oke, setelah di download, jalankan apk nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinanya Sebelum lanjut, bagi kalian sebelumnya sudah pernah menginstall apk google camera versi ini atau versi yang lain Sangat disarankan sebelum kalian lanjut ke pengaturannya agar selalu melakukan clear data Supaya bugs di apk sebelumnya tidak berpengaruh di apk yang barusan kita install Untuk caranya, klik dan tahan pada icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini Pilih info aplikasi Klik hapus data Lalu klik hapus semua data Jika sudah, kita lanjut lagi dengan pengaturan konfigurasinya Langkah pertama, saat muncul tampilan seperti ini, kalian klik saja selesai Kemudian swipe ke bawah di bagian layar Lalu klik icon gear di bagian bawahnya ini Untuk bagian library, biarkan saja di posisi google atau default Lalu masuk ke additional module settings Kemudian ubah pengaturan di RAM patcher nya Dimulai dengan saturasi, ubah ke 1250 Subnet set ke default Begitu juga di nilisnya, juga set ke default Kemudian klik kembali Selanjutnya, ubah HDR device nya ke pixel 5 atau redfin Quality set ke height Lalu frame set ke 15 Lakukan hal yang sama di ketiga lensa lainnya Jika sudah, klik kembali Lalu masuk ke mode settings Untuk jenis smartphone, pilih Xiaomi Sedangkan pada interface, pilih pixel 3 XL atau crosshatch Setelah itu aktifkan kedua opsi ini Jika sudah, klik kembali Nonaktifkan simpan lokasi dan suara kamera jika diperlukan Kemudian aktifkan selfie sebagai perhatian jauh agar selfie tidak terbalik Lanjut, saya juga biasanya akan menonaktifkan social share Setelah itu, masuk ke lanjutan Aktifkan control HDR plus Dan use third party gallery Agar hasil fotonya bisa kita buka di MIUI Gallery Jika sudah, klik kembali Untuk bagian komposisi, biasanya saya akan menonaktifkan petunjuk pemberian bingkai Lalu set jenis petak ke 3x3 Tapi di bagian ini bisa saya dilewati ya guys Jika memang dirasa tidak perlu Jika sudah, kalian tinggal restart aplikasinya Dan Google Camera sudah bisa kalian gunakan seperti biasa Berikut perbandingan hasilnya dengan stock kamera Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax